Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Maman Mendangin apa kabar semuanya para subscriber Maman Mendangin Alhamdulillah semoga-moga para subscriber Maman Mendangin tetap diberi kesihatan oleh Allah SWT dan diberikan kelanjaraan rezekinya oleh Allah SWT Amin, Amin, Amin Ya Rabbul Alamin kali ini Maman Mendangin akan memberikan tip bagaimana caranya untuk mentransfer mentransfer uang ke rekening dari akun dana ke rekening bank kita masing-masing oke simak terus tutorial ini dan apabila tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan teman-teman kalian semua maka jangan lupa klik tombol subscribe like and share ke media-media sosial yang kalian punya oke simak terus oke langkah pertama kita buka dulu akun dana kita kita tunggu karena barusan saya sudah transfer ke akun rekening saya maka transfer-transfer 60 ke rekening akun saya maka sisa sekarang di akun dana saya saldunya 15.384 oke langkah pertama kita masuk ke akun dana kita masing-masing kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar kemudian setelah masuk ke menu dana kita maka kita kirim transfer via bank transfer transfer tadi akun saya 75 karena sudah ditransfer ke rekening saya 60 jadi sisanya 15.000 tinggal 15.000 ini hasil dari sneak video dan tiktok live oke kita kembali lagi langkah kedua yaitu transfer via via bank jadi disini masukkan informasi bank kita klik nama bank nama bank kita peri misalkan saya kasih contoh karena apa nomor rekening bank saya ada BRI nama bank saya klik BRI bank rakyat Indonesia kemudian kita isi nomor akun nomor akun ini diisi nomor rekening setelah masuk ke menu ini maka kita masukkan nama bank kita katakanlah karena nama bank karena saya punya rekening bank BRI maka klik BRI akan muncul pilihan disini BRI agroniaga BRI bank rakyat Indonesia bank BRI syariah karena saya menabung di bank BRI bank rakyat Indonesia maka klik BRI bank rakyat Indonesia kemudian nomor akun nomor akun ini diisi nomor rekening kita nomor rekening tujuan yang mau ditransfer ke rekening saya contohkan nomor rekening saya 388 2 2 010 297 88 5 31 sementara di alias ini kita klik sembarang saja saya tentukan BRI misalkan setelah itu selesai kita klik tambah bank baru maka maka kita tulis nominal yang akan mau ditransfer ke rekening ke rekening minimal itu 10 ribu saya klik 10 ribu saya transfer 10 ribu karena saldo dana saya tinggal 15 ribu maka terus jumlahnya kemudian klik konfirmasi kita tunggu apakah sudah berhasil nah ini setelah berhasil ditransfer maka tampilannya akan seperti ini kamu akan mengirim ke Abdul Rahman atas nama rekening Abdul Rahman detailnya jumlah pembayar 10 ribu biaya transfer biaya transfernya 4.500 artinya kalau transfer di bawah di bawah 10 ribu katakanlah 10 ribu maka dikenakan tarif biaya transfer yaitu 4.500 kalau transfer di atas 10 ribu katakanlah 20 50 60 maka tidak akan dikenakan biaya transfer jadi total keseluruhannya jumlah yang akan dibayar adalah 14.500 setelah itu klik konfirmasi klik sandi masukkan sandi dulu masukkan sandi dulu masukkan sandi dulu maka ada pemberitahuan bahwa pembayaran berhasil berhasil dengan rincian kita lihat rinciannya bank transfer jumlah 14.500 waktu transaksi 30 Mei 2021 pukul 09 lewat 9 menit 36 titik WIB nah sampai disini penjelasan dari saya tentang bagaimana caranya transfer dari akun dana ke akun rekening bank kita oke nah itulah penjelasan kali ini tutorial dari saya tentang cara transfer uang dari akun dana ke rekening bank kita masing-masing ke rekening bank kita baik rekening bank BRI BNI dan lain sebagainya tadi setelah saya transfer ke rekening bank BRI saya saya tarik di bank cabang di apa di dekat-dekat rumah itu tarik 50.000 ini tarik 60 50.000 dari bank BNI pulau mandangi oke sampai ketemu lagi di channel mamah mendangi di tutorial berikutnya saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara mendapatkan uang di snake video ataupun di tiktok oke salam 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.